Halo guys, balik lagi DP Clevelbox Bulan ini sepertinya para penikmat film akan dimanjakan dengan banyaknya film-film terbaru dengan kualitas visual yang terlihat memikat Tidak hanya film bergenre action fantasy, film horror terbaru juga akan dirilis di bulan ini lho Nah daripada kalian bingung mau nonton yang mana, khusus di video ini Epic Levelbox sudah merangkum 8 film barat terbaru yang tayang Maret tahun 2024 ini Ghostbuster Frozen Empire Menjadi film pembuka di daftar kali ini Film ini adalah sekuel dari film Ghostbuster Afterlife yang sebelumnya pernah rilis di tahun 2021 yang lalu Mengambil latar cerita di kota New York yang padat penduduk Kedamaian di kota itu tiba-tiba terganggu ketika fenomena aneh melanda kota besar tersebut Ya, sebuah benda kuno berbentuk bola tiba-tiba mengeluarkan kekuatan misterius Yang membuat cuaca yang awalnya begitu panas dalam sekejap langsung berubah ke musim dingin Hingga membuat segala sesuatu membeku dalam sekejap Tapi tidak hanya cuaca dingin dan beku, kawanan hantu-hantu penasaran juga mulai bermunculan dan meneror seluruh warga kota Bisakah tim Ghostbuster menghentikan kejadian tersebut? Menyajikan visual CGI penampakan hantu yang begitu realistis Film ini wajib kalian tonton di bulan Maret ini Imaginary Film-film horror yang menjadikan boneka lucu sebagai penyebar teror memang masih cukup banyak dirilis hingga saat ini Termasuk film horror terbaru yang berjudul Imaginary ini Film ini akan diawali dengan kisah seorang wanita bernama Jessica Yang suatu hari memutuskan untuk kembali ke rumah masa kecilnya bersama anak dirinya yang bernama Alice Yang masih berusia 7 tahun Yang setibanya di sana, Alice tanpa sengaja menemukan sebuah boneka beruang di salah satu ruangan di rumah tua tersebut Disinilah kengerian di film ini dimulai Semakin lama Alice bermain dengan boneka beruang itu Tingkah laku Alice semakin aneh dan kerap melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya Jessica yang mulai menyadari keanehan tersebut Akhirnya mulai mencari tahu tentang asal-usul boneka beruang tersebut Tapi semakin ia mencari tahu, nyawa mereka semua malah semakin terancam Misteri apa yang sebenarnya tersimpan di dalam boneka beruang tersebut? Tonton film ini ya Godzilla X-Kong The New Empire Film ini merupakan film kelima dari warah labah Monster Force yang menjadi sequel dari Godzilla vs Kong Yang sebelumnya juga sudah tayang di tahun 2021 Nah di film terbarunya ini dari thriller yang telah diperlihatkan Ternyata jauh di dasar bumi masih ada kehidupan lain yang dihuni oleh monster-monster berukuran raksasa Termasuk Sir King monster berwujud King Kong yang menjadi penguasa dari dunia bawah tanah tersebut Sir King memiliki ukuran tubuh berkali-kali lipat lebih besar Kong Keinginan Sir King untuk memusnahkan umat manusia serta keberadaan titan-titan lainnya Akhirnya mendorong Kong dan Godzilla untuk saling bekerja sama untuk menjatuhkannya Menampilkan sajian visual pertarungan monster-monster berukuran raksasa Serta mengungkap sejarah asal-usul para titan Film ini juga wajib kalian tonton di bulan Maret ini Immaculate Musung genre horror dengan menampilkan aktris cantik Sydney Sweeney sebagai toko utama Film Immaculate mengisahkan tentang Cecilia seorang biarawati Amerika yang tak beragama Yang mendapat kesempatan untuk bergabung dengan sebuah biara terpencil yang berlokasi di pinggiran Italia Awalnya dia merasa senang dan beruntung bisa tinggal di biara tersebut Namun kebahagiaannya tidak berlangsung lama Cecilia mulai menyadari bahwa biara itu menyimpan rahasia gelap dan kengerian yang sulit untuk diungkapkan Dia mulai melihat dan merasakan hal-hal aneh terjadi di sekitarnya Semuanya semakin kacau ketika dia mengalami mual dan kemudian difonis hamil tanpa sebab yang jelas Kehamilannya tersebut membuat nyawa Cecilia semakin terancam Karena ternyata ada kekuatan serta rahasia besar dari kehamilannya Apa yang sebenarnya terjadi dengan Cecilia dan siapa sebenarnya bayi yang ada dalam kandungannya Menyajikan suasana kelam yang terasa di sepanjang film Film ini tayang 22 Maret tahun 2024 ini Kung Fu Panda 4 Mencari film terbaru untuk ditonton bersama semua anggota keluarga Film ini mungkin bisa anda pertimbangkan Rilis juga di bulan Maret ini Film Kung Fu Panda 4 masih akan berfokus pada Po Yang sebagai seorang dragon warrior Ia kini ditunjuk sebagai pemimpin spiritual dari The Valley of Peach Oleh gurunya Master Sifu dan harus menemukan seorang murid baru untuk ia jadikan sebagai penerusnya Namun tak disangka sebuah ancaman baru timbul dari penyihir jahat dan kuat yang bernama Chameleon Digambarkan sebagai seekor bunglon Chameleon memiliki kekuatan untuk dapat menyerap kekuatan Serta dapat berubah wujud menjadi makhluk apapun yang ia kehendaki Termasuk membangkitkan kembali semua penjahat yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Po Yang karena hal ini Chameleon menjadi sangat sulit untuk dikalahkan Beruntung di saat Po tak punya kesempatan untuk menang Seekor ruban licik bernama Zen muncul dan membantu Po Menyajikan adegan pertarungan khas Kung Fu dengan beberapa scene lucu di dalamnya Film ini bisa kalian tonton 8 Maret tahun 2024 ini Dune Part 2 Film ini juga jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun 2024 ini Mengusung genre action sci-fi Film Dune Part 2 ini merupakan kelanjutan dari film pertamanya yang sebelumnya sudah rilis di tahun 2021 kemarin Dalam sequel ini, petualangan Paul Alfredis di planet Arrakis masih akan terus berlanjut Dia akan bergabung dengan Cheney dan suku Freeman untuk membalas dendam atas kehancuran keluarganya Kembali mengajak penontonnya untuk memasuki dunia yang penuh dengan intrik politik, pertempuran epik, dan misteri yang memikat Visual indah khas planet Arrakis yang tertutup gurun pasir serta cacing besar raksasa di dalamnya Akan tetap jadi sajian utama di film ini Sleeping Dogs Tayang 22 Maret ini Mengusung genre action crime dengan unsur misteri yang cukup kuat Film Sleeping Dogs menceritakan tentang seorang mantan detektif kasus pembunuhan bernama Roy Freeman Yang kini telah pensiun dan didiagnosa Mengidap Alzheimer dan tengah berjuang untuk menghadapinya Hingga suatu hari ia dipaksa untuk kembali bertugas guna mengungkap kasus pelik dan misterius tentang pembunuhan seorang profesor perguruan tinggi Ia pun berusaha keras untuk mengingat tabir-tabir misteri di masa lalu yang sudah terpendam selama satu dekade Usahanya untuk mengungkap sang pelaku pembunuhan akan membawa para penonton pada misteri dan fakta yang jauh lebih dalam Love Lies Bleeding Dan menjadi film kedelapan sekaligus penutup di daftar kali ini Film ini adalah film terbaru dari studio E24 Yang selama ini memang terkenal berhasil menghadirkan film-film bergenre horror thriller dengan kisah yang memikat Dibintangi oleh aktris Kristen Stewart sebagai toko utama Film Love Lies Bleeding akan menceritakan kisah cinta Manager Jim yang memiliki karakter tertutup bernama Lo Yang jatuh cinta dengan seorang binaragawan wanita yang bernama Jackie Jackie sendiri adalah seorang binaragawan ambisius yang menuju ke kota Vegas untuk mengejar mimpinya Namun tidak terduga kisah cinta mereka menarik mereka ke dalam sebuah kasus kriminal Meskipun menawarkan plot cerita yang terlihat menarik Tapi karena menghadirkan kisah cinta pasangan sejenis ada baiknya film ini ditonton untuk usia dewasa saja ya Well itulah rekomendasi 8 film barat terbaru yang bisa kalian tonton di bulan Maret ini Menawarkan sajian visual monster serta alur cerita yang menarik Film tersebut bisa jadi pilihan buat kalian yang punya rencana nonton dalam waktu dekat ini Terima kasih sudah menonton video ini See you guys Bye Bye